Rombongan SSDN PPRA 64 Lemhanas RI, Studi Strategis di Pemkot Ambon Pemerintah Kota Ambon menerima kunjungan peserta Studi Strategi Dalam Negeri atau SSDN, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI. Studi tersebut merupakan bagian dari kunjungan lapangan Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA 64 tahun 2022. Rombongan SSDN berjumlah sekitar 25 orang tersebut diterima langsung penjabat wali kota Ambon, Baduin Watimena. Bersama para pejabat Pemkot, pertemuan ini berlangsung di ruang flisihan balik kota pada Rabu 6 Juli. Tenaga ahli pengajar bidang kependudukan Lemhanas RI, selaku Ketua Rombongan Irjen Paul Agus Sukamso menjelaskan, kunker ini merupakan bagian dari praktik lapangan PPRA 64 Lemhanas ke Provinsi Maluku. Dengan maksud untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi daerah, serta berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Disebutkan, kajian ini dilakukan dari aspek astagatra, yaitu meliputi geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Dalam sudut pandang atau perspektif ketahanan nasional. Sukamso juga berharap melalui kegiatan SSDN, para peserta dapat memperoleh tambahan wawasan serta pengalaman yang lebih komprehensif. Baik secara teoritis maupun praktek, dan memiliki kepekaan serta kepedulian yang tinggi terhadap upaya pemecahan berbagai persoalan bangsa. Selama lima hari di kota Ambon, dari Senin 4 Juli hingga Jumat 8 Juli, selain ke Pemkot Ambon, rombongan SSDN juga mengunjungi sejumlah instansi pemerintah, militer, kepolisian, lembaga pendidikan, dan objek-objek strategis di daerah provinsi. Tujuan ke setiap instansi itu pun disesuaikan dengan analisis studi di lapangan. Jenderal Bintang 2 itu menjelaskan, selain kota Ambon, kegiatan serupa juga dilakukan di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Palu, Sulawesi Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Kita akan mencari data, data sasaran masyarakat nasional itu apa, nilai-nilai strategis itu apa, itu dari 8 gatra. Jadi dari 8 gatra itu baik itu dari geografinya, dari demografinya, sumber kekayaan alam, kemudian dari impolekses, bukan kam. Nah, data-data itu yang sudah kita dapatkan, nanti kita olah, kita kaji. Dalam pertemuan tersebut, penjabat wali kota Ambon, Badewin Watimena, membeberkan sejumlah strategi yang sudah dan akan dilakukan Pemkot Ambon, termasuk gambaran umum tentang kearifan lokal. Ia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi kota Ambon, yakni meliputi presentasi penduduk miskin yang mencapai 5,02 persen, tingkat pengangguran terbuka 11,32 persen, hingga persoalan sampah yang menjadi salah satu prioritas untuk dibenahi Pemkot. Penjabat wali kota mengapresiasi kehadiran rombongan SSDN PPRA 64-2022, Lemhanas RI menjadikan kota Ambon sebagai tujuan SSDN, serta berharap hasil dari pertemuan dan diskusi menjadi masukan dan kajian pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan bagi pembangunan di kota Ambon. Kita tentu berharap apa-apa yang kita sampaikan kepada mereka bisa menjadi bahan kajian untuk jasa petau bisa menjadi kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan di kota Ambon dan di Maluku. Hadir dalam kegiatan tersebut, Irjenpol Agus Sukamso sebagai pimpinan rombongan. Deputi Bidang Pendidikan Lemhanas RI, Mejen TNI Sugeng Santoso, Mejen TNI Agus Arifadila sebagai tenaga ahli rombongan. LO adalah Brikjenpol Lilik Arga Cahyana dan 23 orang peserta PPRA 64 Lemhanas. Sampai jumpa di video selanjutnya.